6 Februari 2024, ganti nama Anda, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan, Roma 10 ayat 13. Nama adalah sesuatu yang penting. Para orang tua mungkin menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencari dan memutuskan nama yang paling sempurna bagi bayi mereka. Kerap kali keputusan terakhir didasarkan pada bunyi, keunikan, atau artinya. Beberapa orang ingin mengubah nama atau memakai nama baru agar bisa mengubah nasibnya, atau bisa sembuh dari penyakitnya, itu tidak mungkin terjadi. Hanya ada satu nama dalam kolong langit ini yang dapat memberi perubahan secara menyeluruh yaitu nama Yesus. Terkait dengan nama Yesus, para rasul melakukan mujizat-mujizat, kisah para rasul 3 ayat 6, 7, 16, dan 4 ayat 10, dan mengusir setan dalam nama Yesus, Lukas 10 ayat 17. Mereka berbicara dan mengajar dalam nama Yesus. Mereka membaptis orang-orang percaya dalam nama Yesus, kisah para rasul 2 ayat 38. Dan, hanya melalui nama Yesuslah kita dapat sampai kepada Bapak, kisah para rasul 4 ayat 12. Ketika kita menjadi orang-orang Kristiani, kita semua memiliki nama Yesus yang berharga ini melekat dalam hidup kita. Dan, saat kita mengikut Kristus, kita mampu memantulkan cahayanya kepada kegelapan manapun yang kita jumpai, di lingkungan kita, di tempat kerja kita, atau bahkan di rumah kita. Kita harus berdoa agar saat orang melihat kita mereka akan melihat Kristus dalam hidup kita. Nama yang kita sandang dapat mempunyai makna atau arti. Akan tetapi, menyandang nama Kristiani berarti mengalami sebuah perubahan hidup. Nama Yesus adalah satu-satunya nama yang memiliki kuasa untuk mengubahkan. Terima kasih telah menonton!